saya akan menjelaskan pemrograman berbasis sel di linux sebelumnya saya sudah buat programnya yaitu studi kasus tentang pemesanan dengan tema pemesanan tiket bioskop untuk untuk masuk kita ketikan nano nano responsi responsi titik sh oke kita besarkan saja jadi ini itu sekedar kayak comment kalau gambar pager ini sub ini itu hanya untuk comment kalau di pemrograman base linux terus kita buat variable reload dengan nilai y terus kita buat ini ya buat perulangannya saya gunakan while while bila reload sama dengan ya ya atau ya maka do maka kerjakan do kerjakan terus ini tampilan awalnya tampilan awalnya clear untuk menghapus layar biar rapi selamat datang jadi ada tiga menu tiga menu yang saya buat eh maaf ada lima menu lima menu yang pertama beli tiket bioskop yang kedua cetak tiket bioskop yang ketiga pembayaran yang keempat cek pad cek pad saat ini yang kelima untuk menu untuk keluar terus eh saya gunakan ini read read pilih variable pilih read read variable pilih terus eh saya gunakan case untuk memilih eh ini menu menu satu sampai lima menu pertama saya gunakan array untuk untuk menyimpan jenis kelamin terus dengan nilai saudara untuk array 0 karena array itu dimulai dari 0 untuk ck 1 array 1 eh poinnya eh nilainya adalah saudari terus ini menu nya menu nya ada tiga ada tiga film yaitu film The Imitation Game ini harganya Rp50.000 di sosial harganya Rp50.000 dan film yang ketiga Mission Mall harganya Rp50.000 terus setelah itu sebelum membeli isi data diri terlebih dahulu masukkan nama yang pertama slash eh minn ini untuk inline inline berarti nanti masukannya itu disini masukannya itu disini disampingnya ini bukan di bawahnya kalau nggak dikasih minn itu di bawahnya oke menggunakan read nama variable nama terus ini untuk penyimpanan arraynya nanti ini disimpan jawabannya 1 atau 2 itu disimpan di variable gender terlebih dahulu 1 untuk laki-laki 2 untuk perempuan array 0 untuk laki-laki dan array 2 array 1 maksud saya itu untuk perempuan terus masukkan umur umur disimpan di variable umur terus nomor film disimpan di film variable film masukkan jumlah tiket di jml variable jml jumlah terus saya buat kondisinya if saya pakai if kalau di pemergraman base linux itu makanya if l if sama else bisa juga if l if langsung v v itu finish v itu finish bisa juga if l if finish 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 bisa terus bisa tapi ini saya gunakan kompleks karena membuat beberapa kondisi kondisi yang pertama bila dipilih 1 maka yang keluar nilainya ini terus harga tiketnya 50 ribu terus ini ada sudah perhitungannya variable total sama dengan untuk memanggil formatnya seperti ini ada dollar terus tutup kurung tutup kurung apa itu ya namanya kita tutup kurung aja lah tutup kurung di jumlah dikali tiket sama bila dua maka ada social network terus harganya 50 ribu perhitungan ini juga sama misal mangal bila diketikan 3 bisa mangal harganya juga sama di perulangannya else apabila else masukkan salah apabila memasukkan lebih dari 1 2 3 misalnya kita masukkan 4 maka yang keluar adalah ini terus finish finish terus if nah ini if kita panggil si variable gender yang sudah kita masukkan diatasnya nah ini kita gunakan kita panggil disini apabila eki perbedanya ini sama dengan sama dengan dengan eki adalah kalau ini ini itu untuk string kalau ini itu untuk masukkan yang sebuah integer gender seperti itu gender gender sama dengan 1 maka yang tercetak adalah e gender 0 atau kata-kata saudari saudari jk ya disimpan di variable jk untuk memanggil si array kita gunakan kurung kurawal ini kurung kurawal if sama eh bedanya cuma disini apabila sama dengan 2 pilih 2 masukkan 2 maka yang keluar cetakannya adalah si saudari yang tersimpan di array 1 else masukkan anda salah ya ini dicetak disini dipanggil si variable jk untuk mengeluarkan si array nya ini juga nama memanggil variable nama memanggil variable umur ini memanggil si judul filmnya ini jumlah tiket seperti itu ya untuk case yang kedua case yang kedua cukup simpel ya cuman mencetak mencetak data pembelian data pembelian tiket yang pertama adalah ada nama ada eh maaf ada jk variable jk memanggil si array ada variable nama ada variable umur ada juga judul film ini simpan di variable film ada jumlah tiket nah disini ada total pembayaran total pembayaran itu si si variable total jumlah hasil perhitungan yang tadi ini yang ini ya lalu kita panggil disini nanti totalnya itu film dan jumlah tiket dikali 50 ribu karena harganya masing-masing adalah 50 ribu ya terus menu yang ketiga menu yang ketiga melakukan pembayaran melakukan pembayaran yang pertama total pembayarannya dipanggil kembali untuk memperlihatkan total pembayarannya yang kedua pembayaran kita masukkan jangan lupa pakai min n min n itu untuk inline oke read bayar si ini tersimpan di variable bayar terus kita gunakan kondisi lagi if bayar sama dengan ini untuk integer ya integer masukkan integer ini kan masukkannya integer ya bukan string kalau string makanya sama dengan sama dengan oke apabila bayar sama dengan total maka ini kita definisikan dulu ke kembalian sama dengan nol maka sama dengan kembalian eh kembalian ditambah bayar kembalian bayar min total terus kita cetak kita pakai si variable kembalian terus kita cetak lunas ya ada l if gt gt itu lebih dari apabila apabila si bayar lebih besar dari total maka seperti biasa seperti yang diatas kembalian ditambah dengan bayar di min total lalu dipanggil si variable kembalian dicetak oke else kondisi selanjutnya adalah else uang anda tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran apabila kurang apabila tidak memenuhi kondisi ini kondisi sama dengan kondisi lebih dari kalau kurang dari kurang dari si total maka akan cetak ini apabila masukan juga salah masukan salah maka akan tercetak si else lalu poin nomor 4 adalah PID PID itu proses identifikasi mengidentifikasi proses PID saat ini terus jangan lupa clear biar rapih terus PID yang berjalan cukup mudah untuk memakai si PID nya cukup dengan dollar dollar 2 ini ya cukup gampang terus 5 exit 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 0 kenapa ya dia beri seperti ini jika dikasih exit 1 gimana ini kan masuk ke menu utamanya ini masuk ke bintang itu kalau di programan biasa itu masuknya di cache yang defaultnya dia masuk ke defaultnya untuk membedakan saja kita membedakan saja terus ababila salah meng-inputkan 1 sampai 5 misal kita inputkan 6 maka akan memberikan poin ini poin maksud saya memberikan statement ini masukkan anda salah hanya 1 sampai 5 hanya 1 sampai 5 salah 2 hanya 1 sampai 5 nah seperti ini hanya 1 sampai 5 terus dia langsung keluar terus kita reset ini untuk memberikan perulangan perulangan bahwa perulangan setelah V finish setelah V yang ini maka keluar statement perintah seperti ini apa sih statement statement kembali ke menu utama ya atau 0 yes atau 0 terus membaca si read reload yang di atas apabila sama dengan dia bakal mengulang ke menu utama tadi terus done ini artinya perulangan well itu selesai kita coba ya coba dan jalankan seperti ini titik slash responsi beli tiket misal misal 1 dan masukkan nama misal eko laki-laki terus umur misal 2 lo oke nomor film misal saya suka nomor 1 1 jumlah film jumlah tiket yang dibeli misal saya beli 5 maka tercetak saudara tercetak disini itu saudara untuk si re si laki-laki re re 0 di re 0 nya terus kita ini adalah si iseknya tadi isek esat nah itu kembali y terus kita 2 nah eh nama ini pencetakannya ya tadi saya pensen 5 5 x 50.250 sudah bener terus kita tiga membayaran tiket membayaran tiket misal kita bayar dengan 280.000 oke ya kembaliannya 30.000 ya bener ya terus membayaran tiket sudah tinggal cek PID yang berjalan di sel ini ya ya PID yang berjalan saat ini adalah eh 3916 ya terus oke kita keluar oke selesai terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima 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 terima